Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai teman-teman semuanya Ketemu lagi di channel 3design Video kali ini saya akan bahas kembali Tentang bagaimana cara membuat sebuah denah Atau mendekor sebuah ruangan Di handphone atau di hp Dengan menggunakan aplikasi magic plan Yang bisa teman-teman download di playstore atau appstore Baik kita buka aplikasi magic plan nya Ini saya buka sebagai contoh Nah disini Nah saya perbesar Nah ini adalah sebuah contoh denah rumah Ada kamar tidur, ruang tamu, ruang keluarga Dapur dan kamar mandi atau WC Ini sebagai contoh saja Nah pertama kita membuat ruang tamu Disini ukurannya 3x3,5 Nah pertama kita buat ruang tamu dulu Pilih tanda plus Kemudian pilih room Kemudian pilih add square room Kemudian pilih disini Contoh saja living room Tadi ukurannya 3x3,5 Maka kita akan mengganti Ini ganti jadi 3 Kemudian yang ini 3,5 atau 3,5 3,5 Kemudian save Nah akan berubah ruangannya 3x3,5 Nah beres ruangan Ruang tamunya Ini saya geser Nah seperti ini Kemudian kita ganti Tulisan living room Jadi ruang tamu Kita pilih saja Kemudian di bawah ada details Pilih details Kemudian scroll ke bawah Ada tulisan room name Atau nama ruangan Disini living room Kita ganti saja Jadi ruang tamu Nah selesai Kemudian kita exit Nah berubah Jadi ruang tamu Kemudian untuk membuat ruangan lainnya Kita duplikat ruang tamu Kita pilih ruang tamu Kemudian Kemudian di bawah ada tulisan duplikat Nah pilih saja Kemudian Kita duplikat lagi Nah kita rapihkan Kamar tidur Kita ganti jadi 3x3 3 Kemudian disininya 3 Kita save Ini detailnya Saya ganti jadi Kamar tidur Kemudian pilih selesai Exit Kemudian disini Ruang keluarga Disini ukurannya berapa ya Kita pilih ukurannya 3x3,5 Kita buat ruang keluarga 3x3,5 Nah ini untuk ruang keluarga Kita ganti detailnya jadi Ruang keluarga Selesai Kemudian exit Nah ruang tamu Kamar tidur Kemudian dapur Ini dapur berukuran Ini dapur berukuran 3x3,5 Ini kita pilih Ini ganti jadi 3,15 3,15 Save Kemudian detailnya kita ganti Jadi dapur Selesai Kita exit Nah dapur sudah jadi Kemudian kamar mandi Ini ukurannya berapa ya Kita klik 3x2 Nah ini jadi 3x disininya ganti 2 Save Kemudian detailnya ganti Jadi kamar mandi Selesai Kemudian exit Nah berubah Yang kurang berarti Kamar tidur Ini saya hapus aja Yang ini Kemudian kita duplikat Kamar tidur ini Duplikat Nah disini Nah sekarang Kita susun Nah seperti ini Kurang lebih Nah sekarang kita akan membuat Pintu Ini pintu dari Ruang tamu dulu Kita pilih tanda plus Kemudian pilih object Kemudian pilih doors Atau pintu Saya pilih ini Yang kedua Oh Kita harus mengklik dulu Nah seperti ini Kemudian baru ditambahkan Object Kemudian Pintu Nah pintunya ditaruh Misalkan di depan Nah untuk mengatur Rotasi ada rotate door Nah Seperti ini Ini saya maunya Seperti ini Kemudian Ditambahkan jendela Berarti jendela Windows Saya pilih Yang fence window Nah Ditarik ke depan Kemudian Saya pilih pintu Bukaan di Doors Nah opening Artinya bukaan Saya taruh disini Ini bisa diatur Ukurannya Terserah teman-teman Kalau diatur Tinggal di klik 0,8 nya Kemudian diganti Misalkan 1 meter Sep Nah berubah Jadi 1 meter Bukaannya Kemudian Kita buat Pintu Kamar Ini saya pilih Kamar ini Kita buat Pintu 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 Nah Pintu Pintunya Jadi Sepelah sini Saja Nah disini Kemudian Kita rotasi Nah Bukanya Seperti ini Kita tambahkan Jendela Jendelanya Disini Saja Di depan Nah Sudah beres Kemudian Kita lanjut Ke ruang Keluarga Nah Sudah jadi Teman-teman Nah Kita akan Lihat Tampilan Tiga Dimensinya Kita pilih 3D View Kita klik Ini proses Loading Tunggu Saja Tunggu Saja Sabar Nah Seperti ini Jadinya Oh ini Jendelanya Ada disini Oh nanti Saya pindahkan Ini Harusnya Bukaan Ini saya Balik Untuk Merapikan lagi Kita exit Ini jendelanya Saya pindahkan Kesini Kemudian Openingnya Pindahkan Kesini Tadi terlalu Buru-buru Teman-teman Maaf Kita pilih Double click Kemudian pilih 3D Dimensi View Atau 3D View Nah Jadi Seperti ini Teman-teman Nah Kurang lebih Seperti ini Nah ini Dari belakang Nah 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 Demikianlah Cara membuat denah Untuk beberapa ruangan Sebagai contoh Tadi saya menambahkan Pintu Jendela Dan opening Atau bukaan Tanpa daun pintu Nah sekian tutorial kali ini Mudah-mudahan bermanfaat Jika ada pertanyaan Mau tulis di kolom komentar Silahkan like Subscribe Dan share Jika menyukai video ini Sampai jumpa di video tutorial selanjutnya Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax